Intro This is STV Podcast Kita memang ngomong pada emang Tapi Sriwijaya tetap di hati This is STV Podcast Tapi buat Kando Yundo di rumah Yang pengen nyari furniture Perlengkapan rumah tangga Sopak lemari segala macem Langsung balik ke Icon Store Yang ada di SKIP Ini yang kita dudukin Wuh nyaman sekali Kapan duduk disini? Menya duduk di sopa Itu dia mantap sekali Ini kan kita tadi terputus ngobrol sama kompak ini Tentang Kerajaan Sriwijaya Dan tadi sempet terputus dari Kak Tora ya Taruh Memang dari tadi Boleh Kak Taruh? Iya boleh Eh tidak Nah itu kan gara-gara Tidak tadi sama-sama Kalau Kak Taruh ini Pengoleksi benda-benda jadul Jadul Nah kolonial jadul Jadi untuk pengetahuan baik selama ini Bang Udin Kalau untuk bingin-bingin becak Radio-radio bingin itu ya Property bingin Beli di Kak Taruh ini lah Oh Beli di Kak Taruh ini Sekewet Ada orang dalam Kenal-kenal bingin-bingin Nah jadi Koleksi benda jadulnya itu Apa baik kategori bisa dikatakan ke jadul itu? Jadul berkisaran 100 tahunan Tidak sampai ribu-ribuan tahun Seperti porselen Koin-koin kan macam-macam Lebih ke dari kolonial Oh jaman-jaman Company ya Company bener Seperti geramupun Radio tabung Lampu-lampu Cut roll Itu dapatnya dari mana? Kebanyakan di rumah-rumah 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 Bekas-bekas Belando juga Rumah-rumah kan banyak di Palembang Oh itu kamu cari-cari rumah-rumah Belando? Di rumah-rumah Model Inggris Itu mah alek Nyari rumah Belando Yang jadi pertanyaan aku Masih ada Belandonya? Sudah membaur Sudah membaur Sudah membaur Jadi kusen Jadi kusen Aduh jadi jati Jati Belando Di daerah-daerah Di rumah-rumah Palembang juga banyak Di daerah-daerah Belando Itu kamu beli maksudnya? Kebanyakan beli Beli? Nemu jarang? Nemu kebanyakan nemu Masa aku tahu Cak Kak Paiso tadi kan nemu Ha? Nemu tadi bener Ya nemunya uang Ya kan di sini Masam contohnya Nah itu Kita Ya nemu Oh Masih Masih melih-melih juga Ya Tapi Cak Koleksi Kak Paiso tadi kan banyak Apakah kamu jual Kak? Sekarang ini Sistem biaya jual Beli Kemudian jual lagi juga Kalau ada peminat Oh Beli jual lagi Beli jual lagi Ada peminatnya ya? Ya banyak Banyak pasti ya Pencinta seni dengan pencinta sejarah Biasanya mereka itu ingin mendapatkan apa yang mereka belum pernah lihat sebelumnya Oh oke oke Nah balik lagi ke Kak Taruh tadi Kak Kak Taruh Kalau koleksi yang paling jadul di rumah apa Kak? Aku nih lah Uji Kak Taruh Aku nih lah Uji Kak Taruh Kalau lebih ke ikonik nih sebenernya Gramopun Gramopun Aku pernah ngelihat Gramopun tuh yang piringan itu Nah bener-bener Ah bener-bener Oh bener Itu lebih ikonik Eh aku tuh koreksi kalau aku salah Aku pernah ngelihat Salah Mba ini Belum Gramopun Katanya tuh adu Gramopun yang cuma ada sikok Yang katanya ke produksi yang pertama di Palembang ini ada yang ngoreksinya katanya Yang cuma sikok uang maksudnya? Iya katanya Katanya sih Kemungkinan ada itu di Di ini Di Di Ya tiga nyonya yang dia dikasih ruangan usus sikon yang itu kabarnya itu kan Gramopon yang memang itu bukan Gramopon sebelum itu berarti kan Gramopon dia pakai piringan itu kalau Pornograf dia masih pakai tabung mana yang lebih tua? mana yang lebih tua? Pornograf jaman Thomas Alpa Edison apa tadi? Pornograf bukan Pornografi Pornograf memang agak kutiknya kaya aku sebelumnya kaya banyak itu kaya ya kebanyakan itulah yang Gramopon seperti itu hidup gak? hidup hidup hidup? pernah galak diputer galak di rumah lagi ngopi sering sering kapan lah main berumah gak? aku pengen juga jaman gak galak maling gak? galaknya di depan sinilah terakhir berumah aku paling kelas coba ternyata pengganti gelas aku di paling jangan 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 ada CCTV ada CCTV aman tapi gak ngilang dari pacar pacar ngilang dekat di depan sini rumah lorong harapan oh lorong harapan sudah baliknya gitu salah jangan malam lalu ada yang punya lingkis nah terus selain elektronik apalah gak? yang jadul lebih lebih ke elektronik kebanyakan nih kalau yang jadul-jadul kalau gak itu 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 apa? apa? pusaka seperti itu furniture nah pusaka kalau pusaka itu pusaka pusaka dari kerajaan sujaya? kalau sentrum palembang pusaka dari kerajaan palembang? sutana palembang sutana palembang kalau dari kolonialnya pedang kebanyakan itu dapetnya dari mana? macam-macam di rumah-rumah kebanyakan di rumah-rumah peninggalan itu kamu beli? beli beli iya jangan beli kisaran berapa? kalau boleh tahu pasti mahal macam-macam barang-barang antik itu macam-macam kalau nak murah nunggu sakit perut hahaha macam-macam aku nunggu juga gak ini bukan barang antik nunggu sakit perut itu aku reda lagi itu itu padrah keluarkan berapa kisaran sekarang? ini masing-macam pasaran macam-macam dari berapa dari 8 ribu ke 100 ribu misalnya? dari 5 ribu ada yang seribuan juga sampai ke puluhan juta puluhan juta kamu pernah beli yang puluhan juta? pernah jual pernah jual yang puluhan juta yang puluhan juta itu kamu dapat atau beli? beli juga belinya puluhan ribu? masih juta masih jutaan juga tapi tidak sampai puluhan ada puluhan oke kasih tepuk tangan dulu koleksi barang itu kembali lagi ke bapak kandu yudi bukan kandu yudi kandu yudi kandu yudi kandu yudi siapa tadi? John John brother John 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 Pak John ini kan sejarawan sejarawan kita agak terpuntus pencita sejarawan tapi tahu lah banyak tahu kan karena pencinta tadi kan kalau ngomongin sejarah seru jaya nih baru-baru kemarin ada lagi viral di podcastnya macan idealis Mbak Berhidwan Saidi yang ngomongkan seru jaya itu adalah kerajaan fiktif bagaimana tanggapannya sebagai pencinta sejarah seru jaya karena di parlimen sendiri banyak ditemukan atepak atepak mungkin itulah bukti-bukti bukti ya prasasti patung dan ada juga disebut candi candi walang candi ang soko terus juga katanya seru jaya itu kan ternyata peninggalannya katanya terlalu koreksi kalau aku salah terlalu yang paling banyak itu tidak jambi dan eh di jambi paling banyak katanya di palembang ini malah cuma kayak prasasti perbatasan baik itu menurut Mbak Berhidwan Saidi Cak mana Pak nanggap ini Pak Mbak Berhidwan sendiri sebenarnya apa sih yang di argumen itu apakah argumennya buku atau argumennya buku 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 apa lupa aku dia ngomong itu buku apa sasa saja dia antara berkomen soal seru jaya itu tapi disini dalam hal ini pemerintah membentuk suatu badan namanya Balak Arkeologi di Balak inilah dengan kajian ilmiah dia masih masih meyakini bahwa seru jaya itu ada dan di kota palembang banyak penemuan-penemuan itu tapi kerajaannya pernah ada? itu masih misteri seperti istana 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 ini kalau diduga itu di pusri di bawah pusri ataupun di daerah seguntang daerah bukit seguntang itu adanya keraton atau istana jaya nah kalau kalau kita melihatkan kayak di palembang itu ditemukan candi walang candi walang candi ang soko ang soko itu kan bisa dikatakan adalah candi-candi yang kecil lah yang bukan candi yang besar bahkan justru yang kalau besarnya itu di jambi muratakus nah kalau berdasarkan berdasarkan teori dimana ada tempat ibadah yang paling besar disitulah kemungkinan kerajaannya berdiri kan itu teorinya pak teorinya itu kan apakah kita harus meyakini bahwa serijaya itu bener-bener di palembang ya dengan adanya temuan prasasti prasasti tadi seperti prasasti kedukan bukit yang menerangkan adanya kedatangan Dapun Tahiyam membangun wanua kata-kata wanua lain diakini kota boleh siap siap jadi disinilah hadirnya kompak itu untuk mempertegas lagi tentang keraguan keraguan tentang kerajaan serijaya benar ada atau fiktif seperti kata kerajaan serijaya kerajaan serijaya kompak ini punya penemuan-penemuan yang jauh lebih banyak ketimbang arkeologi dan arkeologi lain dari kompak ini bisa mendatangkan beberapa kolektor dari beberapa negara lain nah itu yang disayang makanya jadi waktu 2014 kompak itu mengangkat mengenalkan sejarah lewat barang nanti jadi banyak sejarah-sejarah yang belum jelas jadi jelas kita juga menyimpan manusia kuno naskah-naskah kuno baik itu naskah tentang palembang kuno yang selama ini tahu ceritanya tapi gak ada buktinya kita ada kita bisa membuktikan nah termasuklah tentang serijaya serijaya itu jadi tentang kejelasan dimana titik temuan istana serijaya kalau berdasarkan arkeologi diperkuat ada temuan prasasti telaga batu karena satu-satunya prasasti yang memaparkan tatanan pemerintahan serijaya yaitu Idipusri nah sedangkan di Jambi belum pernah ditemukan di situ nyebutin Perdana Menteri ya rajanya dan batu itu dipakai persumpahan saat saat pemerintah pemimpin mau dilantik harus disumpah disitu nah di Jambi tidak ditemukan nah dari disitu dari dari 2005 banyak temuan temuan yang istimewa dianggap oleh arkeolog luar termasuk arkeolog Perancis pernah berbicara langsung dengan kita kita tunjukkan bukti kita dianggap istimewa karena belum pernah diindikasi sebelumnya oke dan dan ini satu lagi 2005 itu banyak temuan temuan-temuan yang belum pernah diindikasi oleh arkeolog dan atau museum dan kita punya salah satunya satu contoh pernah ditemukan cetakan koin Sriwijaya cetakan koin di depan pusri kalau secara logikanya dimana tempat mengeluarkan koin atau mata uang disitulah pusat pemerintah dan satu-satunya pernah menemukan ya kita dan pernah kita angkat di berita waktu itu oke kita bakal bahas lebih luas lagi tentang Sriwijaya dan kompaks ini tapi sebelum itu kita jingok dulu yang siko ini dises stv podcast Terima kasih telah menonton!